Intro Pak Ustadz terima kasih banyak sebelumnya Alhamdulillah senang banget nih bisa ngundang muslim datang kesini dan kita ngomongin hal yang bermanfaat Karena kan Ramadan itu sayang kalau kita ngelakuinya sesuatu yang gak bermanfaat kan Terutama kalau mau menurut waktu buka prasa itu kan kita kadang bingung nih ngapain ngapain Mau olahraga capek mau ke mall banyak kodaan gitu Dan ternyata juga yang namanya kebaikan kan tidak sempit kan luas Dan pasti banyak hal yang berbeda Kalau kayak joget apa itu udah pasti gak ada manfaat ya Coba tanya Gak joget-joget liat-liat hati liat ini pasti dong kok waktu aja Iya dan kita gak tau yang diliat apa tuh Khawatir yang mabborot kan Kesurupan jin joget ini Ya Allah kesurupan jin joget lagi ngapain sih ini udah mau buka puasa malah liat joget-joget Percaya ke doktrin dengan hal-hal yang ada disini Iya makanya udah Tidak usah liat begitu-begitulah Mending kita tanya-tanya kepada Pak Ustadz aja Yuk Yaudah Yuk kita tanya Pak Ustadz Yuk Yuk setelah kita tajil ya Jari tajil Oke Yuk siap yuk Yuk siap yuk Lihat Pak Ustadz Masa dia mengisi menunggu berbuka puasa joget-joget kayak gitu Apa manfaatnya Iya Seru banget ini Padahal kan Ramadan itu harusnya diisi dengan hal yang bermanfaat Iya Rugi banget kalo ada orang yang ngejalin Ramadan tapi ngelakuin hal-hal yang ya kayak gini lah Ini ngasih kekosongan setelah supaya sampe waktunya ajan jadi saya langsung wah gak berasa nih Iya Tin cuman kan lu harus tau masih banyak hal yang mana batuk lagi mau usah Duh Baru Ustadz dibatuk Saya langsung tutup begini Iya Tin maksudnya gini loh Ada hal-hal yang bermanfaat yang harusnya lu bisa lakuin dari pada sekedar kayak tadi gitu kan Iya joget-joget Jadi bermanfaat itu artinya adalah sesuatu yang pertama nih gak jadi buruk bagi kita Dan yang kedua juga gak jadi buruk bagi orang lain gitu Oke Iya Nah kita cari tuh Apa hal-hal yang bisa berdampak positif bagi kita gitu Iya kan Nah kalo tadi Kaedasin ya gak tau tuh Slim kira-kira apa tuh Liatin apa tuh Ini Oh iya Ini Udah joget-joget pasti liatinya ini cewek-cewek tuh Ini iya Gimana tuh Ustadz Saya kan ngeliat orang-orang gerakan-gerakan senam tapi pakai musik-musik remix Ustadz Udah pasti yang senam cewek-cewek ini Gimana tuh Ustadz Bulan puasa Iya Melunggu buka puasa Liat tuh Cewek-cewek di tiktok Kita kan gak mungkin ngarang orang itu Stop joget Hormatilah bulan puasa Terus ditutup korden Gak mungkin Iya gak mungkin Gimana itu Kita kan gak bisa Mengubah arus ombak yang datang Iya Kita hanya bisa membuat kita belajar berenang agar bisa melewati arus itu kan Iya Kita gak bisa merubah orang Mau berbuat apa kan Iya Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita Agar bisa memanage hati Memanage diri kita biar gak ngelakuin hal-hal yang buruk gitu Hmm Nah sekarang Ya kan puasa itu hakikatnya bukan hanya sekedar menahan lapar atau haus Iya Tapi bagaimana menahan semua hal yang buruk dalam hidup kita Mata Nahan dari sesuatu yang gak baik Telinga nahan dari mendengar yang kurang baik gitu Iya Makanya Ya ini esensi puasa jadi hilang Padahal kata Nabi SAW Banyak orang yang berpuasa Sayang mereka cuma dapat lapar sama hausnya aja Itu saya Termasuk itu bisa Bisa Tanda bintang kecil ya Termasuk Dustin gitu Kalau anda menghabiskan waktu Boleh doge Malah liatin cewek-cewek Wah Pak Ustadz ada yang FYP nih Gak usah diadinya juga kali Ustadz dikasih FYP Wah Kacau Kacau orang yang kacau Itu bermanfaat sekali nih Bermanfaat apa ya Pak Ustadz ya Yang jelang buka nih Satu kita bisa pakai untuk baca Qur'an Oh baca Qur'an Kemudian yang kedua kita bisa pakai dengerin tausia Kacau Iya Bisa Jadi kan sekarang juga di apa Di tiktok kan juga banyak Banyak juga kan Iya saya lagi nyari itu Eh ketemunya joget-joget dulu nih Biasanya kan algoritmanya ngikutin kan Iya Biasa lihat itu pasti keluarnya itu terus Itu selain dilihat ceramah baca Qur'an Nah terus juga kita bisa ngisi hal-hal dengan hal yang bermanfaat Iya Kayak gini nih Silaturohim ketemu orang juga bagus sebenernya Oh termasuk Termasuk bagus Jadi kalo kita ketemu orang ngumpul Nah Kemudian membicarakan hal-hal yang baik itu bagus Cuman gini Kadang-kadang kalo pas lagi bukbar ya Iya Bukbar Banyak hal orang mencederai bukbar dengan hal-hal yang kurang baik Kayak ngomongin orang yang gak dateng Oh Itu udah pasti Iya kan Bukbar saya umum Eh kok sih ini gak dateng ya Iya Terus kita pasti tuh kalo udah GPG tuh panjang obrolannya Bisa kok Ya memang dia dulu sejak SM Nah Mentang-mentang udah buka puasa Oke Makanya Hati-hati juga Lisan khawatir terkelincir pada bab yang namanya Ghibah kan Ghibah Ghibah itu ngomongin kejelekan atau aib orang lain Itu sama dengan memakan bangkai saudaranya Aduh Makanya banyak orang yang ya apa namanya mengakhiri puasanya Ya dengan tadi tuh membicarakan aib orang lain kan sia-sia gitu Iya Itu bedanya sama Sumanto apa Pak? Mau makan bangkai saudara Bukan beneran kita makan bangkai Dustin Ya berarti Sumanto suka Ghibah Bukan begitu Ini kebanyakan FYP joget-joget ya begini nih Pak Ustadz Iya Enak banget gitu Nah terus kalau mungkin yang di rumah kan bisa bantuin orang tuanya masak Nyiapin tajim Banyak Banyak Itu juga sesuatu yang bernilai ibadah loh Ibadah ibadah Membentuk orang tua Terus jika suami istri saling menyiapkan buka satu sama lain juga indah gitu Itu Tin banyak banget Banyak banget hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan Kadang gini sih Slim Tin Kita ini fokusnya kepada hal yang kurang bermanfaat Karena kita gak fokus sama yang bermanfaat Oh Istilahnya kayak begini Kenapa ada orang yang berbuat maksiat gitu Nah Karena dia tidak fokus untuk menghadirkan ketaatan Iya Padahal rumusnya Kalau kita fokus dengan ketaatan Maka pelan-pelan kemaksiatan itu akan kita singkirkan Bisa tersingkir dengan kesehatan Iya Seperti Seperti tadi nih tontonan lu nih Kalau lu selama ini ngelihatnya yang baik-baik Pasti yang keluar adalah Baik-baik Yang baik-baik Berarti kalau selama Ramadan masih yang keluar Yang begitu-begitu Waduh Destin nolonglah jangan Kalau kayak gini lebih baik saya buka mata pada saat Puasa sampai nunggu beduk Atau gak saya merem aja Karena kan merem adalah ibadah Oh mentang-mentang Jadi pas puasa tidur dulu Tidur dulu Iya Nanti abis buka tiktokan lagi Enggak bukan berarti begitu ya poasa Bukan begitu Buka puasa bukan berarti kita bebas lagi Bukan Justru kan puasa itu perisai Menahan kita untuk tidak berbuat hal yang buruk Bukan hanya saat puasanya Tapi juga setelah puasanya gitu Ya iya 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 Kan jangan sampai misalnya kita dapat kiriman nih gambar yang kurang baik Dicep dulu Dicep dulu Nanti dilihatnya abis bukanya Aaaaah Ketawanya paling kenceng nanti bro Gak gitu juga Makanya Selama seharian kita puasa kan kita dilatih tuh Iya Gak ngeliat yang buruk Gak ngomongin yang buruk Nanti harapannya After Ramadan Setelah Ramadan terbiasa gitu Iya Nah latihan kecilnya Nanti setelah buka Nah kelihatan gak tuh Kalo pas buka aja orang langsung melanggar lagi Apalagi pas abis Ramadan nanti Iya Terus termasuk mencari tajil kayak gini Iya Uridnya kan bisa buat kita makan bareng luar Betul Termasuk manfaat Manfaat ada silaturahmi Pokoknya rumusnya gini aja Sesuatu yang bermanfaat itu Yang tidak merugikan diri kita Dan tidak merugikan orang lain Oke Nah sekarang Ya kayak tadi tuh Ngeliat hal-hal yang kurang baik kan Ini Tiktok saya tidak merugikan orang lain Tapi merugikan diri kamu sendiri Diri Dastin Iya Jadi daripada Udah kita gak habisin waktu gak jelas gini Udah sekarang mau kita buka barang Kita ngumpul Sambil kita ngomongin hal-hal yang bermanfaat Oke Kita batal bersama ya Kok batal bersama Iya iya kan Pak Kalo puasa bersama Kalo abis ajan Iya bener Batal bersama Tapi jangan ngomong batal Membatalkan puasa ya Batalkan puasa Iya Eh disini ya cari tajin Boleh disini aja nih Boleh disini Itu banyak tuh Oke Alhamdulillah Makasih ya Makasih ya Nanti uangnya transfer ya Oke Tin Mantep gak? Mantep Tapi yang jual nih Cantik Masih aja Masih aja Tuh Tuh Nah ini dia Masya Allah Sang pemeran Masya Allah Masya Allah Belum lengkap buka tanpa adanya mereka Iya Ya Alhamdulillah ya Kita sudah puasa seharian lancar ya Alhamdulillah Sebentar lagi tinggal nunggu buka nih Ya terima kasih Pak Ustadz sudah menyediakan semuanya Masya Allah Iya pokoknya Kalau udah di rumah ini Anggap aja rumah sendiri Oh Anggap rumah sendiri Pak Ustadz Berarti boleh mengambil atas apa yang kita lihat udah Boleh 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 silahkan Ya Tapi nanti sabar dulu Kan masih agak lama Enggak Dia mungkin geser-geser doang Enggak 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 apa kalau geser-geser doang Enggak apa Ustadz 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 Nah silahkan silahkan Nanti kita akan buka sesuai menu yang paling deket Dan nasi yang paling deket Ini kok Mas Lim Kita cuma dapat tahu sama sayur dong Oh ya saya masih sayur dong Itu yang bener dong Syukurilah Sebagai umat manusia Ketika dikasih itu ya itulah Pak Ustadz Pak Ustadz diceramain Demikian ini kan kita tamu Mohon maaf ya Pak Ustadz ya Terakhir makan ayam 10 tahun yang lalu Hmm Aduh jangan gitu lah Berbuka atau harus bener ya Begitu ya Pak Ustadz Ada adabnya gak itu Pak Ustadz Ada adabnya Ya pertama kan kita jangan serakah Nah iya gak Selama seharian kita menahan nafsu Menahan diri kita Nah terus sekarang pas buka serakah Ini sirup kita aja diambil ini Hahaha Yoh bau tidur Udah Saya jauhin aja saya nih Aduh Pak Ini lauk semua Lauk semua gimana ini Jadi gak boleh gitu ya Gak boleh Serakah begitu ya Jangan serakah justru nanti hilang esensi puasanya Nilainya justru hilang Ya udah balikin lagi Tin Ini biar rawa saya bersemangat Pak Ustadz Yang ada begah perutnya Yang ada begah udah Aduh Syukur lagi kita taruh tengah semua udah Taruh tengah biar adil Udah Kacanya suruh ambil semangat ya Iya Tapi Yang pasti lah Din Yang tau aturan ya Iya kan Kembalikan putihnya Pak Ustadz tadi Kalo bisa buat saya semuanya Eh Hahaha Gimana Emang malaikat nyatotnya berdasarkan amplop ente Hah? Ya udah emang Ikhlasnya dalam hati ente Malaikat gak liat Udah sih ikhlas ini ada spidolnya Gak begitu Silahkan Lu sebut nama gua Dustin Chaem Tiga kali Nanti bagi yang tercepat Bakalan gua TF Untuk anda Ya karena mohon maaf Saya ayah Paucak Nama sepuluh sepuluh Tiga kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali